Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan sepak bola putra SEA Games 2021 hari ini, kemudian update kelas main terbaru dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan dari grup A antara Myanmar lawan Filipina berhasil dimenangkan oleh Myanmar dengan skor 3-2. Di pertandingan lainnya Indonesia berhasil taklukan Timur Leste dengan skor 4-1. Keempat gol Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman 2 gol, kemudian Egy dan Fahrudin masing-masing 1 gol. Sedangkan 1 gol Timur Leste dicetak oleh Mojinho. Setelah hasil pertandingan dari grup A hari ini, Myanmar untuk sementara ini menjadi pemuncak kelas main dengan koleksi 6 poin. Dibuntuti Filipina dan Vietnam dengan masing-masing 4 poin, kemudian Indonesia masih ada di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin, dan Timur Leste ada di peringkat kelima dengan koleksi 0 poin. Dengan begitu Timur Leste sudah dipastikan gugur karena hanya tinggal menyisakan satu laga lagi melawan Vietnam. Sementara itu untuk grup B dipimpin oleh Thailand dengan koleksi 3 poin. Thailand hanya unggul selisih gol dari Kamboja dan Malaysia. Untuk top skor sementara setelah pertandingan hari ini, dipimpin oleh Jovin Bedik dengan koleksi 3 gol. Untuk top asis, sementara ini dipimpin oleh Lewin Mo Aung dengan koleksi 3 asis. Selanjutnya untuk top kelinsit masih dipimpin oleh Kamerad dan Nguyen Fantoan dengan koleksi 2 kali kelinsit. Untuk pertandingan selanjutnya di hari Rabu tanggal 11 Mei, pada jam 4 sore pertandingan Kamboja lawan Singapura ditayangkan iNews. Sedangkan pertandingan Malaysia lawan Laos ditayangkan iNews jam 7 malam. Kemudian di hari Jumat tanggal 13 Mei, pada jam 4 sore pertandingan Filipina lawan Indonesia ditayangkan iNews dan RGTI. Sedangkan pertandingan Myanmar lawan Vietnam ditayangkan iNews jam 7 malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!